Sementara itu, Pemirsa Mahkamah Konstitusi menggelar workshop penanganan perkara pemilu kada 2015. Kegiatan ini dilaksanakan untuk membekali para Sekretariat Jenderal dan Panitra MK dengan pemahaman mengenai mekanisme penanganan perkara dalam sengketa hasil pil kada serentak nanti. Pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota akan dilakukan serentak pada Desember 2015 nanti. Dalam rangka persiapan pil kada tersebut, Mahkamah Konstitusi menggelar workshop penanganan perkara perselisihan hasil pemilu kada. Bertempat di awal lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta, workshop ini dibuka oleh Sekjen MK, M. Guntur Hamzah, kami siang. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membekali para Sekjen dan Kepanitraan MK dengan pemahaman mengenai mekanisme penanganan perkara perselisihan hasil pil kada serentak. Salah satu topik yang dibicarakan dalam kegiatan ini adalah teknik analisi perkara dan penyusunan putusan. Adanya workshop ini dianggap sangat penting untuk bekal para Panitra. Hasil dari workshop ini nantinya akan disampaikan kepada para hakim dalam sebuah rapat kerja. Kami akan melaporkan persiapan ini kepada Bapak Ibu Hakim dalam sebuah rapat kerja RAKER. Nah dalam RAKER inilah kami akan menyampaikan bagaimana posisi terakhir terkait dengan persiapan kami ini dalam rangka penanganan perselisihan hasil penyusunan kepada Bapak Ibu Hakim ya. Selaku, apa namanya, representasi dari Mahkamah Konstitusi. Rencananya workshop ini akan digelar selama tiga hari hingga Sabtu besok. Dalam pil kada serentak nanti, Mahkamah Konstitusi akan tetap menjadi lembaga yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan hasil pil kada. Hingga terbentuk lembaga khusus untuk menanganinya. Dari Jakarta, Devi Prihaningsih, Eri Rebika, MNC Media memberitakan. Dari Jakarta, Devi Prihaningih, Eri Rebika, MNC Media memberitakan. Terima kasih telah menonton!